Al-Fatihah Takutan kepada Allah Menimbulkan tobat Maka dosa itu lebih baik Daripada taat Yang membuat dia merasa aman Dan ujuk dengan dirinya Ini dosa Maksiat Tapi Mbak itu ini takutan Lawan Tuhan Takutan lawan Tuhan Lalu ini mbak tobat Nah dosa tadi Lebih baik daripada taat Yang mana seseorang Dengan taat itu menjadi Merasa aman dirinya Merasa pasti ke surga Merasa dirinya ahli surga Takjub dengan dirinya Nah itu taat Lebih hina Daripada Mbak Asiat Nah para muhibbin rahimakumullah Jadi Taat Itu yang dipandang Allah Isinya Dosa dipandang Allah Isinya Kenapa taat itu menjadi mulia Karena isinya taat itu adalah Ubudiyah Kehambaan Kehambaan itu sama dengan Kehinaan Jadi kalau kita berbuat taat Kalau diri kita merasa Menjadi hamba Allah Diri kita merasa hina Diri kita merasa Butuh kepada Allah Nah ini taat Taat yang bermakna Di sisi Allah Taat yang diterima oleh Allah Kenapa maksiat itu menjadi Musuh Allah Kenapa dosa itu menjadi Hal-hal yang merugikan seseorang Karena di dalam dosa itu Ada ingat Ada ingkar kepada Allah Di dalam dosa itu Ada kesumbungan seorang hamba Kepada Allah Lalu dosa itu mendatangkan siksa Jadi sebenarnya bukan dosanya Bukan taatnya Yang dipandang hakiki oleh Allah Itu adalah isinya Bukan zahir perbuatan taat Bukan zahir perbuatan dosa Tetapi isinya yang dipandang oleh Allah Kalau perbuatan taat Tapi isinya tidak sesuai Taat Tapi isinya angkuh Isinya sumbong Isinya ujub Taat ini tidak akan punya arti Apa-apa di sisi Allah Dan tidak akan memberi mampaat Kepada orang yang berbuat taat itu Nah demikian dosa Kalau dosa ini Dalamnya berisi Kehinaan Dosa ini berisi Bahwa dia sangat berhajat Kepada perlindungan Allah Maka dosa ini Menjadi sesuatu yang Menyebabkan dia Diribai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah jadi bukan Bukan dosanya Bukan taatnya yang dipandang Allah Tapi isi dari keduanya itu Terima kasih Terima kasih